eh whatsapp kawan-kawan ku kembali lagi dengan saya kali ini saya bakalan sharing seputar ikan cana lagi yaitu ikan cana asiatika red asli dari perairan Cina nih tapi untuk penyebarannya kayaknya sih di Indonesia ini masih belum tersebar ya khususnya ikan cana asiatika red ini nah gimana sih cara pemeliharaannya terus Bagaimana sih cara setting pengennya nih terus treatment-treatment nya tuh ada apa aja gitu kita bakalan bahas di sini dan saya juga bakalan sedikit sharing seputar ikan cana asiatika ini men nah yang pertama kita bahas yaitu setting tank gimana sih ini settingnya nah kita bisa menggunakan background warna hitam dan juga untuk dasar kita pakai pasir malang emang background memengaruhi ya untuk warna ikan ataupun pasirnya emang memengaruhi pada ikan sangat memengaruhi sekali teman-teman karena untuk cana asiatika ini dengan background warna warna hitam dan juga pakai pasir malang dia bisa mengaruhi pada warna si ikan agar terlihat lebih cerah dan tidak pudar lah terlihatnya begitu pun dengan kondisi ikan si ikan cana asiatika ini dapat lebih betah dan cepat beradaptasi di dalam tank ketika kita menggunakan background warna hitam dan juga dasaran pakai pasir malang agar tidak stres dan si ikan pun merasa di habitat aslinya nah untuk pakannya kita bisa memberinya cacing ulat jerman atau ulat hongkong udang terus magot dan ikan kecil seperti ikan cere ataupun ikan kecil lainnya teman-teman agar si ikan cana ini nah lori berburunya tuh masih kuat gitu masih terjaga kayak di habitat aslinya nah untuk treatment galaknya tuh kayak gimana sih seperti apa untuk basic dasarnya ikan ini sih emang udah galak karena ikan cana ini termasuk salah satu ikan predator nah untuk membantunya kita bisa menggunakan kaca sama seperti ikan cupang kalau misalkan dikasih kaca dia seolah-olah melihat lawannya begitu pun dengan ikan cana ini terus saat pemberian pakan diusahakan kita dimainkan dulu saat memberinya agar si ikan aktif dan juga tetap agresif kebanyakan orang sih menggunakan treatment puasa dalam arti tidak memberi makan ikan cana ini dalam waktu beberapa hari ke depan bahkan bisa sampai mingguan ya mungkin si ikan cana ini bakalan agresif ya karena saking laparnya dia bakalan semakin agresif gitu tapi kalau saya pribadi sih untuk pakan hampir setiap hari tapi tidak terlalu berlebihan dalam arti satu hari itu bisa sampai dua atau tiga kali untuk pemberian pakannya karena nggak semua ikan cana itu kuat saat treatment puasa setiap ikan itu pasti berbeda-beda kondisinya ada yang kuat ada yang enggak gimana kalau kita misalkan ah kita coba nih treatment puasa agar ikan cana kita ini semakin gahar semakin galak gitu dipuasain seminggu dua minggu pas kita lihat meninggoy ikannya kan jadi kocak gitu kasian ikannya nah kalau mau saat kita mencoba treatment puasa itu misalkan kita mencoba treatment puasa satu minggu nah diselang-seling satu minggu itu kita bisa memberinya makan satu kali dalam arti sangat mengurangi sekali pemberian makannya karena kita nggak tahu kan saat kita mencoba treatment puasa si kondisi ikan itu lagi baik atau enggak nah jadi diusahakan kita harus tahu dulu nih kondisi ikan itu baik sehat atau enggak jangan langsung asal main ah udahlah kuasain aja hei jangan seperti itu ya karena kita juga harus tahu terlebih dahulu kondisi ikan ini nah terus ada lagi nih treatment untuk menggondrongkan dorsal atau sirip si ikan cana ini nah gimana sih caranya untuk kita menggondrongkan dorsal ini kebanyakan orang untuk menggondrongkan dorsal atau sirip ikan cana ini tuh menggunakan treatment disisir dalam arti bukan disisir pakai sisir rambut ya tapi disayat bagian dorsalnya apakah itu bisa memengaruhi pertumbuhan si dorsal ini apakah ketika dorsal ini kita sayat bakalan tambah gondrong itu apakah benar nah kita jangan keliru ya kalau soal itu kalau soal sayat menyayat dorsal itu jangan sampai keliru lah karena nggak semua ikan cana ini bisa gondrong soalnya apa balik lagi ke gennya gen si ikannya itu emang udah punya basic gondrong atau enggak kalau misalkan tidak punya basic gondrong terus kita paksain dengan menyayat dorsalnya itu bakalan menyakiti ikannya secara kita tidak sadar gitu nah kalau misalkan si ikan punya basic gondrong gennya emang bagus mau nggak di treatment si ikan pun bakalan tetap gondrong jadi ya apapun itu balik lagi ke gennya jadi jangan sampai lah kita egois karena pengen terlihat si ikan cana kita ini bagus gitu dari yang lainnya dengan cara menyayat-nyayatnya menyakitinya dengan secara langsung dan kita pun tidak sadar itu jadi jangan sampai lah ya kita harus pinter lah gitu harus cerdas untuk mengonsumsi soal treatment sayat menyayat dorsal itu men ah bodo amat lah aku mah udah mau tau yang penting ikan cana aku ini terlihat gondrong dorsalnya hey hey anda harus memikirkan ikan cana ini jadi jangan sekabak-kabak gitu jangan sampai kita egois jadi kita tuh menyakiti ikan kurang lebih seperti itu men tapi ya balik lagi ke personaliti masing-masing sih mau kayak gimana treatmentnya nah tapi saran saya harus memikirkan lagi kondisi ikan dan kita pun harus tau si gen ikan tuh emang punya basicnya tuh dimana nah tapi untuk treatment gondrong ini kita bisa memberinya asupan pakan yang baik untuk ikan ini agar membantu proses pertumbuhan pada ikan dari segi badan ataupun dorsalnya kita bisa bantunya itu dari segi pakan jadi apapun itu balik lagi ke gennya kalau misalkan gennya bagus ya si ikan pun bakalan cantik gitu kalau misalkan gennya agak kureng gitu nah kita bisa memberinya asupan pakan yang baik agar prosesnya itu semakin membaik untuk pertumbuhan kedepannya si ikan cena ini jadi intinya kita harus menikmati prosesnya karena gak ada yang instan men terima kasih